selamat pagi selamat datang di channel dekal 8000 kembali bersama surya di sini seperti yang kawan-kawan tahu semua gopro baru saja meluncurkan varian terbarunya GoPro Hero 10 baru saja sini silahkan cek langsung di website mereka goprohero.com untuk spek dan harganya cuma itu harga di US sana ya Nah terus ada pertanyaan gini beli layak nggak sih dibeli GoPro Hero GoPro Hero 10 sekarang nah ini jawaban saya kalau kawan-kawan memang ada niat untuk membeli GoPro Hero sekarang terutama GoPro Hero 10 saran saya jangan beli sekarang jangan beli sekarang entah itu preselnya atau apapun itu kenapa ini berkaca lagi dari kasus GoPro Hero 9 kemarin seperti yang saya pakai sekarang nih ini adalah ini adalah GoPro Hero 9 yang saya pakai kan nah belajar dari kasus GoPro Hero 9 kemarin ya kan ini kebetulan saya beli kemarin pre-order dan itu pun bukan GoPro Hero yang istilahnya garasi resmi ya ini saya beli lewat distributor dapat kloter pertama gitu lah intinya terus kenapa jangan beli sekarang beli kan bagus sekarang gitu saya jadi pertama yang mau pakai gitu ya kalau anda pingin pakai yang pertama sih enggak ada masalah cuman kalau kawan-kawan ingin lebih memastikan GoPro Hero 9 ini oke apa enggak ya tunggu aja dulu ya tunggu sampai launching di Indonesia lalu biarkan dulu berapa bulan terus rajin-rajin memantau website ataupun forum yang saya mau bahas mengenai GoPro ya terutama GoPro Hero 10 emang kenapa beli gitu nah saya belajar banyak kemarin waktu beli GoPro Hero 9 ini ya kan karena setahu saya dari GoPro Hero 4 sampai GoPro Hero 8 ya itu hampir semua reviewnya adalah positif ya plus pemakaian dari orang-orang itu pun semua komentarnya positif pada saat GoPro Hero 9 ya kan saya membeli GoPro Hero 9 ini salah satu alasannya adalah karena karena ada layar depannya itu jadi kalau mau dipakai nge-vlog enak jadi kita bisa lihat sedangkan kalau GoPro Hero sebelumnya itu kan enggak ada enggak ada layarnya itu ya kan jadi menebak-nebak posisi wajah dimana gitu kan nah setelah itu dengan semangat lah saya beli itu di GoPro Hero 9 gitu ternyata eh ternyata masalah yang menimpa GoPro Hero 9 tuh banyak banget banyak banget ya mulai dari brightnessnya yang kacau balau ya kan lalu layar touchscreennya yang juga sangat-sangat tidak responsif ya pokoknya banyak masalah yang ada di GoPro Hero 9 walaupun sudah ada update software terbaru segala macam tapi tidak menyelesaikan masalah bahkan ada beberapa kawan-kawan yang di video saya ini ada saya bikin video mengenai unboxing GoPro ya itu bertanya dia udah pakai update software yang terbaru udah pakai GoPro apa modnya itu lalu dicolokin mic eksternal nggak keluar dong suaranya dan saya cari di forum-forum luar juga ternyata banyak yang seperti itu di forum luar itu ada komplain seperti itu langsung diganti unit baru soalnya kan kalau di Indonesia saya nggak tahu dapat unit baru nggak itu nah itu dia permasalahannya jadi kawan-kawan saya nggak tahu GoPro Hero 10 emang sih bawaan chipnya baru ya cipnya baru lebih bagus dari GoPro Hero 9 terus habis itu ini juga support sampai berapa ya saya lupa 5, sekian K pokoknya udah bukan 5K lagi jadi udah lebih bagus lagi tapi cuman ya itu untuk sisi hal lain-lain lainnya ini yang belum tahu gitu kan jadi kalau saran saya ini GoPro juga harganya nggak murah nih kan ya mungkin sekitar 400 dolar nih kayaknya ya juga nggak nggak murah pagi masuk ke Indonesia ya kurang lebih bisa jadi sekitar 7 jutaan lah kali ya mungkin kurang lebih ya jadi ditunggu dulu lah ditunggu dulu rajin-rajin update berita mengenai GoPro Hero masalah-masalahnya apa ya kan biar jauh waktu beli kecewa ya soalnya waktu GoPro Hero 9 ini dibandingkan dengan GoPro Hero 8 GoPro Hero 8 itu jauh lebih bagus itu masalahnya ya saya rasa demikian saja dulu video singkat mengenai GoPro Hero 10 ya semoga kawan-kawan dapat sedikit pencerahan ya karena saya bukan expert di bidang gadget ya paling enggak saya mencari pengalaman saya saat membeli GoPro Hero 9 kemarin semoga bisa dijadikan pelajaran terima kasih sudah menonton jangan lupa like share comment and subscribe BK8000 kita ketemu lagi nanti di video berapa terima kasih have a nice day bye bye hai hai